Beralih ke kabar lain, sebuah rumah kontrakan di Mustika, Jaya, Bekasi, Jawa Barat digerebek tim Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat. Rumah tersebut dijadikan tempat persembunyian komplotan pencurian sepeda motor asal Lampung yang kerap beraksi dengan senjata api dan senjata tajam. Unit reskrim Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat membongkar rumah kontrakan yang dijadikan persembunyian komplotan pencuri sepeda motor sadis asal Lampung. Saat penggerbekan, polisi menemukan tiga anggota gerombolan kriminal dari total enam anggota. Ketika menggeledah seluruh bagian rumah di kawasan Mustika, Jaya, Kota Bekasi, polisi menemukan beragam senjata. Senjata tajam yang ditemukan adalah badik, sementara senjata api yang ditemukan adalah jenis revolver rakitan yang masih berisi tiga peluru tajam. Untuk alat yang digunakan komplotan ini, guna menggasak sepeda motor korban adalah kunci letter T. Anggota Polsek Metro Taman Sari menyisi rumah yang dikontrak para penjahat tersebut setelah sembilan kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Taman Sari. Keenam pelaku memiliki peran masing-masing yaitu pengintai, pelaku yang mencarah sepeda motor alias pemetik, hingga penadah barang kejahatan. Mereka biasanya mengincar sepeda motor yang diparkir di teras rumah atau rumah indekos. Komplotan yang beraksi dini hari ini bisa menjadi kejam jika aksi mereka dipergoki. Tempat persembunyian komplotan ini terbongkar setelah polisi menangkap tiga anggota lain komplotan di wilayah Jakarta. Dari perkuatan yang dilakukan oleh para pelaku, ya kami tenangkan terhadap pasal pencurian dengan penggeratan dan juga penadahan dengan ancaman hukuman 7 tahun kejahatan. Kalau biasanya mereka ini beropasi berkeliling, ya di Taman Sari ini ada dia melakukan 9 kali kejadian, 9 kali melakukan di Taman Sari. Jam-jamnya jam-jam rawan, itu ada di jam 4 pagi atau jam 6 pagi. Pak Izu ini apa, sindikat, satu sindikat atau bisa? Ini satu kelompok. Sindikatnya dari mana? Dari Lampung. Dari Lampung Tengah, dari Lampung Tengah. Diduga masih ada anggota lain dalam komplotan ini yang berkeliaran bebas. Polisi pun mencari tahu keberadaan mereka. Selain itu, polisi juga menelusuri asal-usul senjata api pelaku. Para pelaku yang telah jadi tersangka ini saat ini ditahan di Bapolsek Metro Taman Sari. Dari Jakarta, Arief Budiman Saputra, TV One, mengabarkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.